Bisa mengendalikan rasa emosi, bisa mengendalikan profesionalitas Bang Rasman untuk melawan orang-orang yang tidak berkompeten dalam persoalan hukum sehingga dia mengutamakan yaitu cara-cara dari mereka menghina, merendahkan, dianggap dia mungkin bisa membeli hukum itu. Jadi kita hormati hukum, panglimat tertinggi adalah hukum, kita jalani proses hukum, jangan kau hina pribadi orang, pasti pribadimu akan terhina sendirinya. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan, semoga proses hukum ini berjalan dengan baik, kita tahu dan percaya pihak Kapolri, pihak penyidik, pasti profesionalitas. Jangan melanggar etik, karena dia sudah menyampaikan penangkapan dengan pemaksaan, mungkin terindikasi dia akan beli hukum itu. Jangan ya, mungkin itu yang bisa saya uraikan. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan kepada Ibu Nikita Mirzani, hentikan penghinaan hormati proses hukum, karena kita dalam mencari keadilan. Dan Bang Rasman, salam hormat saya buat Abang, tetap pada prinsip yang luar biasa, penghinaan adalah ujian dari Allah. Karena kita takut hanya kepada Allah, kita takut dihina Allah. Kalau orang-orang yang menghina kita, orang itu lebih hina dari kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.